Oke teman-teman, kita sudah sepakat dengan film itu adalah sebuah media komunikasi antara pembuat film terhadap penontonnya. Jadi media itu menggunakan bahasa gambar dan suara. Sama seperti penulis, dia harus menggunakan bahasa tulisan untuk alat komunikasinya dengan pembacanya. Artinya dia harus menguasai kosa-kosa kata dan segala macamnya. Begitu juga dengan film, dia harus menguasai bahasa gambar yaitu bahasa shot by shot. Tentu teman-teman tahu apa itu shot by shot yaitu shot seperti long shot, medium shot, close up dan sebagainya. Artinya tipe-tipe shot ini ada maknanya masing-masing. Jadi dia tidak sembarang-sembarang ke kita pakai aja gitu loh. Artinya dia sangat efektif sekali untuk memberikan informasi kepada penonton bila kita tepat juga menggunakannya. Untuk manusia itu dibagi dalam long shot, medium shot dan close up. Kalau untuk close up itu untuk manusia, karena apa? Karena dia punya muka. Jadi kalau misalnya gelas ini, ini kalau full ini full shot. Kalau cuma sampai segini aja, full shotnya gelas ini gitu loh. White-nya ya ada saya, ada meja, ada ruangan ini, itu white-nya gitu loh. Kalau close, kalau close shotnya, close shot, kita menyebutnya close shot itu yaitu close-nya, lebih detail. Itu disebut close shot, bukan close up. Karena kalau close up untuk wajah manusia. Kalau misalnya hewan juga bisa disebut close up. Tetapi kalau kita tahu mana mukanya mana enggak. Kadang-kadang kan kalau cacing kan kita nggak tahu mukanya yang mana gitu loh. Itu dia. Kenapa saya tekankan kepada teman-teman untuk memahami apa makna-makna shot. Sehingga teman-teman bisa berkomunikasi kepada sutradara dan yang lainnya dengan satu kalimat. Oke, aku mau ambil close up. Berarti semua kru tahu close up itu apa. Kadang-kadang saya banyak menemukan teman-teman berpikir padat, 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 segini, 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 segini. Ya, segini, segini, segini mana gitu loh. Kalau saya bisa lihat tangan kamu segini, ya enak. Berarti kan saya harus lihat muka-muka kamu ngomong, kamu bilang segini. Tetapi kalau misalnya saya bilang close up, semua orang mendengar tahu itu close up. Ini fungsinya kita memahami istilah-istilah dalam film gitu loh. Jadi punya satu kesatuan, bahkan close up dan segala macamnya ini, ini berlaku untuk di seluruh dunia gitu loh. Untuk seluruh dunia. Kalau saya bekerja sama dengan kru orang Arab, saya bilang close up, dia tahu close up gitu loh. Medium short, ya mereka juga tahu. Orang Afrika juga tahu close up oke. Tetapi kalau saya bilang pakai segini, 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 dia kira saya garuk-garuk kepala mungkin. Inilah saya tekankan kepada base-base dasar-dasar film itu biar kita bisa berkomunikasi antar kru. Begitu. Terus itu mengenai short. Terus biasanya long short itu untuk menunjukkan di mana kita berada, di mana, di mana wilayah yang luas. Misalnya sebuah desa, tentu kita mengambil wide shotnya. Wide shot dari sebuah untuk menggambarkan sebuah desa, paling enak memang dari ketinggian. Dulu sebelum ada drone, kita selalu mengambil dari ketinggian perbukitan untuk shooting, establishing kampung tersebut. Dengan maksud agar kita bisa kelihatan atap rumah, atap rumah, sawah dan segala macamnya. Artinya kampung ini sangat rindang, sangat hijau, jadi dihiasi oleh pohon-pohon dan atap-atap rumah dan juga mungkin ada sawah dan segala macamnya. Kalau kita ambil di tanah dengan kamera statis, itu tidak menggambarkan luas. Kadang-kadang kita harus berpikir sekarang lebih enak ada drone dan segala macamnya. Oke, itu long shot, beberapa orang menyebutnya kalau untuk sebuah rumah mereka menyebutnya establishing shot. Establish, ya establish itu sama seperti full shot sebuah rumah gitu loh. Sama aja pengertiannya, full shot. Jadi atapnya kelihatan, yang paling atas sampai tanahnya juga kelihatan. Kalau bisa dibingkai satu frame, rumah itu utuh gitu loh. Nah, baru medium shot. Medium shot itu kalau untuk establish rumah itu, kita bisa ambil misalnya kepotong sedikit rumah itu. Jadi artinya nggak terlalu utuh kelihatan rumah itu. Oke, untuk rumah itu kita bisa bilang close shot, yaitu sebuah jendela. Close shot jendela, berarti ada seseorang, ada penekanan. Cerita ini akan mulai berjalan di dalam kamar tersebut. Karena yang kita syuting adalah kamar yang lagi terbuka. Apa namanya, jendela yang lagi terbuka misalnya. Baru di situ kita bisa melihat ada seorang wanita yang lagi melamun gitu loh. Kebetulan jendela itu juga ada jerujinya seperti dia di dalam penjara. Dan kebetulan pula, bukan kebetulan, dan memang ceritanya adalah dia akan dikawinin bapaknya sama orang lain. Misalnya orang yang sudah cukup tua sekali misalnya begitu. Itu lah, kalau kita ingin membuat yang lebih dalam lagi, kita bisa misalnya muka kepotong cuma separoh aja segini gitu lah. Tapi masih kelihatan utuh. Karena manusia itu, utuhnya itu dua mata, satu hidung, satu mulut. Dan ada telinga dikit, udah. Kalau yang disebut dengan extreme close up, itu biasanya cuma mata aja. Mata aja, hidung aja, atau bibir saja. Mungkin dia lagi gigit-gigit bibir. Long shot, medium, dan close up. Itulah susunan shot. Anda nggak bisa bikin shot misalnya saat di-editing nanti. White rumah, terus tiba-tiba orang ini langsung close up-nya lagi merah tapi. Terus tiba-tiba medium-nya jendela yang lagi di penjara. Terus white lagi, terus close up lagi. Nggak bisa. Karena itu akan membuyarkan perhatian penonton. Itulah yang saya sebut sangat berhati-hati untuk membuat shot. Karena ada istilahnya, ada pengertiannya, ada meaningnya, ada maknanya masing-masing. Itu shot. Nggak sembarangan kita bisa menggunakannya. Oke, bagaimana kalau kita balik? Close up, dia meratapi, dia menangis. Terus abis itu medium shot, full shotnya jendela itu yang dia terbingkai oleh jeruji jendela kamar. Abis itu baru kita kasih white, sebuah rumah. Tentu artinya beda-beda. Ketika Anda memulai dengan long shot, medium shot, close up, berarti dalam rumah itu ada sebuah peristiwa, yaitu anak gadis ini akan dikawinin. Itu artinya. Tujuannya adalah anak itu. Tapi ketika kita balik, anak ini mendapat sebuah problem yang dibuat oleh keluarganya. Sebuah rumah, sebuah keluarga. Ini artinya bisa berbeda-beda karena itu sangat berhati-hati. Apalagi dalam editing ya, yang menyusun shot. Contohnya, saya kasih contoh kalau Anda salah menggunakan susunan shot di editing. Ada wajah tertawa. Oke, abis itu sebuah pistol. Oke, pistol ya. Abis itu orang itu ketakutan. Wajah orang yang tadi ketakutan. Artinya apa? Pistol itu benar-benar adalah pistol yang bisa membunuh dirinya. Bagaimana kalau kita balik? Muka ketakutan, pistol, dan dia tertawa. Tentu artinya berbeda. Bisa dibilang pistol itu mainan sehingga dia tertawa. Begitulah yang disebut dengan jukta position. Jukta position itu adalah urutan shot. Shot by shot. Yang disebut ini adalah jukta position. Kalau Anda salah mengaturnya, shot by shot, meaningnya juga akan beda. Oke, kita berbicara mengenai shot saat kita syuting. Kita shot tidak lepas dari lensa kamera. Ada lensa wide, ada lensa medium atau normal istilahnya, ada lensa tele atau zoom. Wide itu seperti kita mengamati sebuah lokasi. Oke, ini adalah sebuah ruangan. Oke, lensa normal atau medium itu adalah searah kita segini. Oke, zoom itu seperti kita, kalau lensa zoom seperti kita ingin memfokuskan ke satu titik tetapi kita tidak mendekat ke objek itu. Tanpa merubah posisi saya yang disini untuk melihat yang lebih detail. Nge-zoom istilahnya, zoom. Mata saya ini nge-zoom. Artinya akan berbeda-beda. Ketika mata saya nge-zoom itu, seperti saya mengamati sesuatu, mengintimidasi seseorang, mengintimidasi sesuatu, seperti itu. Beda halnya, saya pakai lensa wide, oke, tetapi saya mendekat ke objek itu sehingga terjadilah dia close up. Coba Anda bandingkan kedua shot itu, yang tadinya Anda pakai zoom, sama pakai lensa wide, Anda mendekat ke objek itu sehingga terjadi close up. Sama-sama close up, tetapi impact-nya, rasa yang dirasakan penonton itu cukup berbeda. Sama seperti saya, bergerak maju untuk melihat, mendekati orang tersebut. Jadi jaraknya cukup dekat. Artinya ada kedekatan emosional saya kepada orang itu. Dan begitu juga yang dirasakan oleh penonton nantinya. Jadi untuk membuat shot itu harus berhati-hati juga. Terus sekarang ada gerakan kamera. Pergerakan kamera itu untuk mendapatkan kedalaman di dalam sebuah shot. Anda bisa membuktikannya ketika Anda membuat shot, wide shot. Ada ibu-ibu yang lari lagi mengejar bis misalnya gitu ya. Bis, dia ke bis. Oke. Coba Anda bikin satu shot, tapi Anda pening gitu. Anda pening, ikutin ibu itu sampai ketemu bisnya. Oke. Yang ketiga, coba Anda pakai handheld, Anda kejar ibu itu sambil mengejar bis itu. Mana rasa terburu-burunya ibu-ibu itu mengejar bis di dalam ketiga contoh shot itu. Anda bisa buktikan bahwa pergerakan kamera itu adalah untuk menghidupkan sesuatu. Atau mendukung kehidupan yang ada di dalam adegan tersebut. Contoh, ada orang melamun. Kalau kita shooting dengan gaya statis, satu. Yang kedua, kita shooting gambar track-in. Objek ini nggak bergerak sama sekali, tapi track-in. Ada rasa kedalaman. Ada rasa seperti dia punya problem besar dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi itulah fungsi-fungsi dari semuanya. Kalau di sekolah film, diawali dari 12 basic movement. Sekarang pengembangannya bisa ribuan basic. Ribuan dasarnya adalah 12 basic movement. Tapi sekarang perkembangan bisa melebihi lebih banyak lagi. Tapi dasarnya dari 12 basic movement tersebut. Dan penggunaan efektif lensa itu ada lensa fix dan lensa variable. Variable itu kalau lensanya bisa kita zoom in. Itu namanya lensa variable. Kelemahan dan kekurangan lensa variable ada. Kelemahannya adalah Anda tidak bisa menggunakan deep hole field. Artinya saya fokus belakang gear. Tidak bisa maksimal. Yang kedua adalah bukaan diaframa jauh lebih besar di lensa fix. Karena dia cuma beberapa elemen lensa. Tidak seperti lensa zoom yang menggunakan banyak elemen lensa. Sehingga cahaya terhambat banyak. Tentulah dari segi ketajaman gambar sudah pasti lensa fix. Karena dia cuma bagian dari 3 elemen lensa. Kalau lensa zoom variable itu ada beberapa lensa di dalam lensa tersebut. Sehingga menghambat kejernian dari sebuah lensa tersebut. Menggunakan belakang blur dan segala macemnya itu juga ada maknanya tersendiri. Memang kadang-kadang indah kalau saya fokus belakang saya blur. Padahal di belakang saya banyak orang mondar-mandir ya. Miningnya akan beda. Kalau saya fokus belakang blur artinya saya adalah point interest dari penonton. Saya mempunyai masalah di antara orang-orang. Itu saya fokus yang lainnya blur. Kalau saya fokus dan yang lainnya juga ikut fokus. Itu artinya saya berada di antara mereka. Film bisa menarik ketika ada rangsangan berfikirnya penonton apa yang Anda berikan tersebut.